Seperti yang kita ketahui di mana malam ini Fuji hadiri pesta ulang tahun Baby Litter anak Rizky Dilar dan Lesti Kejora, kehadiran Fuji yang selalu menjadi sorotan warganet, tak kalah menarik alihah Masaib turut hadiri pesta ulang tahun Abang Litter tersebut. Tak hayal jika keduanya bertemu pada acara pesta ulang tahun anak Rizky Dilar dan Lesti Kejora yang baru saja digelar, terlihat kuduanya saling menikmati kesibukannya masing-masing di pesta tersebut, seperti yang ketahui. Memiliki paras cantik dan pandai bergaul tak heran jika Fuji anti-utami alias Fuji memiliki cirklai pertemanan yang luas. Tidak hanya itu, Fuji saat ini cukup tenar dan memiliki banyak penggemar. Netizen pun selalu kepo dengan kehidupan percintaan adik Fadli Faisal itu. Terlebih Fuji saat ini kerap dikabarkan dengan sejumlah pria berparas tampan. Usai putus dari Tarik Halilintar, Fuji sempat dikabarkan dekat dengan El Rumi hingga Kapten Timnas Asnawi Mangkualam. Namun, Fuji membantah dan menyebut dirinya tidak pernah menjalin hubungan kepada pria-pria yang disebutkan. Terbaru, Fuji ramai dijodoh-jodohkan dengan seorang pemuda yang berasal dari Makassar. Fuji memang sempat berkunjung ke Makassar beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut untuk memenuhi undangan dari bos skincare bernama Citra Insani. Dia pun menuju ke kediaman Citra Insani. Di sana dia disambut baik dan hangat oleh keluarga tersebut. Sosok seorang pemuda kemudian menarik perhatian netizen. Dia adalah putra sulung Citra Insani bernama Gonzalo Al-Ghazali. Gantengkan anakku Fuji, tanya Citra Insani yang langsung diakan oleh Fuji dikitip Selasa, 26 Desember 2023. Tidak hanya itu Fuji juga diberikan hadiah dari Citra Insani. Namun, tampaknya Fuji menolak untuk menerima hadiah tersebut. Lantaran hadiah tersebut dinilai sebagai sogokan agar Fuji mau dijodohkan dengan Gonzalo. Nyogok-nyogok sogokankah? Tidak bisa aku tidak bisa disogok aku lihat effortnya, 0,1% langsung besok lamaran enggak, kata Fuji. Sontak saja video tersebut dibagikan kembali oleh beberapa akun TikTok dan mendapat beragam reaksi dari netizen. Banyak yang menyeroti kemiripan wajah yang dimiliki Fuji dan Gonzalo. Netizen pun berharap Fuji bisa menjalin hubungan dengan Gonzalo. Elva, Fajar, selain itu. Sifat asli Fuji baru-baru ini dibongkar oleh warganet yang mengaku karyawan di sebuah warung makan pinggir jalan. Warganet dengan akun Aminullah Kristina itu mengaku melihat Fuji yang datang dengan timnya ke warung tempatnya bekerja. Meski tidak terekam kamera saat Fuji makan, tetapi muncul momen Fuji ketika kembali ke dalam mobil yang disusul oleh timnya. Fuji tampak ceria dan tampil bergaya kasual juga boys dengan celana kebesaran dan kaos warna hitam. Rambut panjangnya juga dibiarkan tergerai. Sambil keluar dari restoran, Fuji tampak setengah berlari dan tersenyum ke arah para pegawai warung yang ada di sana. Terima kasih, kata karyawan warung yang.